Nah sebagai polisi, hati-hati apa? Saya bukan menasehati Pak, hanya mengingatkan. Satu, hati-hati milih teman Pak. Banyak teman kita polisi yang awalnya baik, akhirnya menjadi keliru karena salah memilih teman. Bapak-bapak kombes, bapak ini punya jabatan semua. Oh itu kalau punya jabatan orang Pak seperti gula. Semua semut datang. Nah begitu dia tahu tinggal satu bulan kita pensiun, oh iya dan semua nih Pak. Coba, maka hati-hati memilih teman. Bapak salah memilih teman, maka biasa harga diri baju coklat Bapak rendah bisa dirupiakan. Jadi ini perintah harian Kapolda melalui mulut das atlatin. Pak Kapolda yang saya hormati, beserta Ibu Kapolda ternyata warna kesukaan saya dengan Ibu Kapolda sama. Warna kuning. Makasih sulam baju saya warna kuning juga. Bapak Wakapolda yang saya muliakan, serta seluruh PJU Polda Sulawesi Selatan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Pak General, sahabat Nabi ada salah satu anak muda, tapi dia ahli dalam ilmu hikmah. Saya ulang, ahli ilmu hikmah. Dia tahu apa hikmahnya. Namanya Ubay bin Ka'ab. Jauh lebih senior Umar. Tapi Umar suatu ketika bertanya sama Ubay bin Ka'ab, ahli hikmah ini setelah wafat Nabi. Ubay, apa sih sesungguhnya makna kata takwa dalam perintah puasa? Bapak-bapak tahu kan? Endingnya puasa? Apa itu Pak? Kira-kira? La'allakum tatakun. Agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Kan sekarang ini momi finish. Mestinya tujuan dari puasa itu sudah kita raih. Apa tujuan puasa? Takwa. Pak Kapolda, utus dir lantas ke Jakarta. Sekolah. Tentu ada tujuannya. Meningkatkan SDM. Supaya kau tahu ngatur lalu lintas. Kalau pulang masih belem-beling, Masalah itu. Berarti buang-buang anggaran ini. Iya toh? Buang-buang anggaran ini. Sudah dikasih pelatihan, dikasih biaya, dikasih transport, dikasih kesempatan. Eh, 6 meter. Iya kan? Ya. Pasti ada tujuannya. Puasa juga. Allah perintahkan satu bulan. Pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? La'allakum tatakun. Agar kamu menjadi orang bertakwa. Pak, kita tahu Sandiaga Uno. Tahu kan? Ya. Itu kan orang Sulawesi. Nah, itu Sandiaga Uno. Bapaknya dengan bapakku masih saudara. Mengaku. Bingung Pak Kapolda. Sandiaga, Sandiaga, cakep. Ustaz hancur. Iya kan? Iya kan? Kok beda gitu loh. Pak General, saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh persona. Mana buktinya? Ibu-ibu semua mau foto sama saya. Nah. Ngaku gampang. Coba. Masih ingat bapak-bapak waktu dilantik sebuah jabatan. Pasti yang pertama, bertakwa kepada Tuhan yang maha kuasa. Itu dulu. Cuma masalahnya, takwanya ke kanan, bapak ke kiri. Tidak sesuai dengan apa yang maksud takwa. Apa sih takwa itu? Makanya Umar penasaran. Apa makna takwa dari puasa itu? Nah, Ubay bin Kaab menjelaskan. Dia jawab Pak General dengan hikmah juga. Kata Ubay. Umar, pernah kau jalan sama Nabi Muhammad? Oh, sering. Bagaimana kalau Nabi Muhammad menghadapi jalan yang cadas, banyak batu-batunya tajam, lalu ada duri-durinya. Apakah Nabi mundur atau maju? Nah, Umar berkata, Nabi tidak pernah jalan mundur. Kalau sekali jalan, jalan. Tidak pernah mundur. Tapi berubah sikapnya. Berubah, dia punya perjalanan. Dia angkat naik sedikit jubahnya, dia linting bajunya, lalu dia jalan begini. Penuh kehati-hatian. Jadi takwa itu, bukan kajili-jili. Kak jili-jili itu general? Eh, kajili-jili itu. Kalau dirilantas teman saya, Pak. Setiap mau pergi cerama, Pak Dir, aman Ustaz. Oh, perjalanan lancar, Pak. Insya Allah saya ajak nanti Bapak masuk surga. Tentu didapat depannya oleh Pak Kapolda. Tidak boleh juga kita lumbai Pak jenderal. Harus isi Pak jenderal juga. Akhirnya, takwa itu adalah kehati-hatian. Nah, sebagai polisi, hati-hati apa? Saya bukan menasihati, Pak. Hanya mengingatkan. Satu, hati-hati milih teman, Pak. Banyak teman kita polisi yang awalnya baik, akhirnya menjadi keliru karena salah memilih teman. Bapak-bapak kombes, Bapak ini punya jabatan semua. Oh, itu kalau punya jabatan, orang, Pak, seperti gula. Semua semut datang. Begitu dia tahu tinggal satu bulan kita pensiun, oh, hilang semua, Pak. Hati-hati. Maka hati-hati memilih teman. Berteman dengan orang kaya, Allah tidak larang. Berteman dengan non-muslim, Allah tidak larang. Berteman kepada orang kafir sekalipun, silahkan. Cuma hati-hati. Tidak semua yang datang ke Bapak itu, mukanya manis, senyumnya baik, niatnya baik. Tidak semua, Pak. Saya yakin, jabatan seperti Kapolda, banyak sekali temannya, Pak. Banyak mau ketemu sama Bapak. Ngantri, Pak. Tapi belum tentu niatnya baik. Maka hati-hati. Bagus makanya, ketika memilih teman, hati-hati. Lagi kalau datang di sekampung, Anu kasihak. Anu itu kasihang kemana kamu. Kau tersengkombes di Polda. Tolonglah kau bantu. Ah, mulai itu. Mulai, hati-hati. Maka berhati-hati, InsyaAllah menyelamatkan. Saya kasih contoh. Pak, kalau saya jalan sama Pak, Agung, pemeriksaannya polisi, tidak mungkin saya bilang, Pak, Pak Agung, di mana ada panti pijat yang bagus? Tidak mungkin, kan? Tidak mungkin juga saya bilang, Pak, di mana rumah karoke yang baik? Tidak mungkin. Pasti beliau katakan, apa ini Ustaz? Ustaz Kak Jili-Jili. Iya, toh. Paling kalau saya jalan berdua, mau asan, mohon maaf, Pak Dir. Sementara lagi asan ini. Kita cari masjid dulu. Maka orang yang temannya baik, InsyaAllah, akan menularkan kebaikan pada dirinya. Contoh. Saya kasih contoh. Satu. Contoh konkret, Pak. Bapak tahu kulit kambing? Kulit kambing? Itu kalau dikeringkan. Ya kan? Kemudian, berteman dengan Quran. Lalu dia menjadi sampul Quran. Ya? Saya ulang. Kulit kambing, yang najis, bau, mana mau kita cium, Pak. Iya, toh. Tapi begitu menjadi pembungkus Quran, kulit kambing menjadi pembungkus Quran, setiap mau diambil itu Quran, dicium dulu itu kulit kambing. Selesai dibaca, dicium lagi itu kulit kambing. Lalu disimpan. Coba kalau kulit kambing sendiri. Bapak mau cium? Enggak. Tapi karena dia berteman dengan yang suci, maka diciumlah itu kulit kambing. Kulit kambing. Ketemu dengan derom. Tahu derom, Pak? Tahu. Menjadi beduk, Pak Wakah. Baik, dipukul terus. Pak! Pak! Salah memilih teman. Kulit kambing berteman Quran, dimuliakan dan dicium. Kulit kambing berkemuderom, dipukul setiap saat. Salah memilih teman. Hati-hati memilih teman, Pak. Termasuk hati-hati memilih sekretaris. Hati-hati. Hati-hati. Maka, Pak General, teman, Insya Allah, Bapak punya teman baik, bukan cuma di dunia, Pak. Bukan cuma di dunia dia berfungsi kebaikan. Tapi sampai ke akhirat. Maka itu perlu ngambil teman orang baik, Pak. Maka di HP-nya, Bapak, catatun nomor HP-ku. Supaya kalau ada masalah, Bapak bisa tanya, Ustaz. Minimal ilmunya. Bapak amalkan atau tidak, minimal ilmunya. Ustaz, bagaimana ini hukumnya kalau mimpi basah di bulan Ramadan? Misalnya kan Bapak tugas istri jauh, tidak mau ikut, eh ternyata Bapak siang hari mimpi basah. Bagaimana hukumnya itu? Tidak batal, Pak. Dengan catatan, begitu bangun langsung mandi. Kalau mimpi basah. Kalau Bapak kreatif sendiri, batal. Ya kan? Nah itu penting. Ustaz, bagaimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Tergantung siapa yang cium. Maksudnya apa? Satu kali Nabi bertanya, anak muda, kira-kira umur seperti saya lah. Masih muda. Masih muda. Merasa muda. Datang sama Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya siang hari bulan Ramadan? Kata Nabi, tidak boleh. Jangan kau cium istrimu, nanti batal puasamu. Pergi. Belum jauh datang orang tua, kira-kira 75 tahun. Ya Rasulullah, boleh enggak saya cium istri saya di bulan Ramadan? Kata Nabi, boleh. Ih keberatan yang tadi bilang tidak boleh. Ya Rasulullah, kenapa saya dilarang ini? Tidak. Nabi bilang, ini sudah lobet. Dia enggak bakal nafsu lagi nih. Biar dia nafsu enggak bisa lagi. Itu pentingnya Bapak punya nomor handphone orang-orang baik. Supaya apa? Ketika Bapak menemui masalah dari persepti Islam, Bapak minimal tanya dulu deh. supaya Bapak bisa mengambil keputusan, selamat dunia, selamat akhirat. Itu baru nomor handphone bertanya, apalagi kalau Bapak mengawal Ustadz. Allahu Akbar. Apalagi kalau Bapak teraktir makan Ustadz. Mas, ini barang Pak. Satu Pak. Saya cinta Bapak karena Allah. Polisi sangat keliru kalau tidak memudahkan Bapak masuk surga. Keliru Pak. Coba lihat sepangkat Kapolris Pak. Kalau dia bilang tutup itu minuman keras. Nah tutup Pak. Tutup itu prostitusi. Dia tutup. Kalau kami Ustadz, jangan minuman keras. Jangan mabuk. Nah bilang anak muda, kenapa Ustadz? Suamu kah? Saya mau susur surga itu neraka urusanku. Ada apa dengan kau? Ayo. Tutup prostitusi. Nah lempar. Kok itu pereman Pak. Kita bicara hamar. Nak kasih kempes memobiltah Pak. Tapi coba kalau Kapolris Pak. Kapol dah. Oh enggak ada yang berani Pak. Saya tangkap kamu. Berhenti dia Pak. Itulah kelirunya seorang polisi kalau dia tidak memudahkan dirinya masuk surga. Keliru Pak. Saya kasih contoh paling gampang. Kalaupun kami ulama masuk surga, masih ngantri Pak. Ulama dari kecamatan Tamalate. Ulama kecamatan Ujun Tanah. Ulama dari Soping. Ulama dari Bone. Kalaupun Allah berkata ulama masuk surga, masih ngantri Pak. Masih banyak ngantrinya Pak. Lama kalau masuk surga. Tapi kalau Allah katakan, Kapolda Sulawesi Selatan. Sendiri Pak Jenderal. Enggak penuh ngantri Pak. Iya toh. Sendiri. Enggak ada temannya. Coba. Maka hati-hati memilih teman. Bapak salah memilih teman. Maka biasa harga diri baju coklat Bapak rendah bisa dirupiakan. Saya selalu sampaikan di teman-teman polisi. Karena saya ini selalu merasa keluarga polisi. Saya haji pertama Pak Jenderal polisi yang hajikan. Saya viral pertama sama polisi. Alhamdulillah. Maka saya digelari sama teman-teman para Muballi. Sabang sampai Merauke. Mereka sudah bergantung ke ustasenal polisi. Saya bilang, kenapa? Salahkah? Enak kalau kita berteman sama polisi. Uh, lancar Pak. Tidak ada macet. Begitu selesai. Semoga berkenan. Coklat Pak Jenderal. Iya kan? Allahuakbar. Maka, Bapak-bapak polisi, saya kasih contoh. Pak Jenderal, Pak Kapolda, Pak Waka, boleh enggak pakai peci seperti saya? Boleh. Boleh pakai gamis seperti saya? Malah makin cinta masyarakat kalau Bapak pakai gamis seperti ini. Boleh, Pak. Tapi boleh enggak ustadz dasat pakai bajunya Pak Jenderal? Oh, langsung saya ditangkap, Pak. Polisi gadungan ini orang gila. Itulah yang selalu saya istilahkan. Polisi punya nikmat sosial yang Bapak tidak bisa uangkan. Apa? Baju coklat, Pak. Enggak ada yang berani, Bapak. Kalau sudah seragam, Pak. Meskipun Bapak tamatan SMA, ataupun sarjana jadi penyidik, Pak. Enggak ada orang hebat di depannya penyidik. Biar dia profesor, doktor. Begini semua di depannya, Pak. Hancur dia, Pak. Apa salah aku? Tunggu dulu saya carikan aku apa salah aku ini. Makanya keliru kalau Bapak tidak memudahkan polisi masuk sorga. Demi Allah, keliru, Pak. Maka hati-hati milih teman. Boleh Bapak berteman dengan non-muslim, pengusaha, juragan, pemilik hotel. Boleh, Pak. Tapi Bapak tetap hati-hati. Kehati-hatian, InsyaAllah menyelamatkan kita. Yang kedua. Hati-hati mengelola pekerjaan. Hati-hati, Pak. Hati-hati mengelola amanah. Nabi mengatakan, Ayatul Munafiqina Zalaza. Ada tingga tanda-tanda orang munafiq. Yang berkaitan dengan pekerjaan Bapak apa? Apabila diberi amanah, dia khianat. Dan orang munafiq itu tidak kaku. Ngeri, Pak. Ngeri balasannya Quran orang munafiq. Ayatul Munafiqina Zalaza. Kata Nabi. Tanda orang munafiq itu tiga. Satu diantaranya diberi amanah, dia berkhianat. Disuruh ngurus hutan, malah jadi bajak hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Khianat. Dan orang munafiq itu balasannya menurut Quran. Sesungguhnya orang munafiq itu keraknya neraka ditempat, Pak. Sudah neraka, keraknya lagi. Kalau Bapak masih percaya kepada Al-Quran, yakini Quran. Yakini ayat ini, orang munafiq itu tempatnya, nanti keraknya neraka. Ustadz juga potensi punya sifat munafiq. Apa? Apabila dia berkata, dia bohong. Kata-kata ini, Ustadz senjatanya. Tapi senjatanya Bapak-Bapak adalah jabatan. Diberi jabatan, dia khianat. Hati-hati. Maka saya berpastian kepada kita semua. Saya cinta Bapak-Bapak karena Allah. Jangan pernah meninggalkan tempat tugas, Pak. Tanpa satu meninggalkan jejak kebaikan di situ. Apa jejak kebaikan? Tidak dilarang negara Bapak Kapolri sebangun masjid. Tidak dilarang Kapolri, Bapak bertugas di situ. Menginisiatif, mengumpul orang-orang kaya. Saya mau kau bangun masjid. Begitu Bapak pensiun, Bapak bisa ingat. Oh, ada masjid. Kapolri ini, waktu saya ke Polos Bloklingo. Kapolri sebrebes, ada masjid saya bangun. Itulah yang akan mengalir terus pahala Bapak. Meskipun Bapak sudah di alam kubur. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan maksiat di tempat tugas. Terutama dosa kepada manusia. Kalau dosa kepada Allah, Pak gampang tobatnya. Bapak menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Dan asal kamu tidak mengaku Tuhan, kuampuni semua dosamu, kata Allah. Tapi kalau Bapak menyakiti hati masyarakat, tempat Bapak tugas, syaratnya Bapak pergi kembali ke tempat tugas, minta maaf yang pernah disakiti, kalau ada berkaitan dengan barang, kembalikan barangnya orang yang pernah berperkara, ku salah gunakan. Hati-hati. Maka hati-hati mengelola amanah. Yang ketiga, eh sebelumnya, dan bekerja sebagai polisi, jangan pikir bukan amal jari, Pak. Jihad, Pak. Jihad seorang polisi. Kok bisa, Ustaz? Jangankan mengamankan. Coba lihat, kasihan. Saya bilang sama kemarin di Pola Jawa Barat. Kasian ini polisi, yang orang tidak tahu. Mana pernah, kasihan itu, mereka sahur dan buka dengan anak istrinya. Lebih banyak dia di lapangan, kasihan. Coba lihat. Tengah malam, orang Tarawe, mau juga itu, kasihan. Polisi bersama anak istrinya Pita Rawe, tapi dia harus tugas di depan masjid, mengamankan orang jamaah. Itu jihad, Pak. Jihad itu bukan sekedar perang rawang orang menghina Islam. Tidak. Jihad. Cari nafkah itu jihad. Jangankan mengamankan orang. Mana bisa saya cerama kalau rusuh, Pak? Saudara-saudara sekarang, uh, ada busur. Marilah kita memencetan. Tidak bisa saya cerama, Pak. Ah, itulah pahanya polisi. Itu bila lahan jihadnya polisi. Mengamankan orang yang dakwah. Jangankan yang begitu, Pak. Orang cari nafkah, ada satu sahabat nabi, jenderal yang pernah dicium tangannya nabi. Bayangkan, kita ajak ketemu ulama, senang betul kalau kita cium tangannya. Bagaimana kalau nabi yang cium tangannya kita, Pak? Nabi yang cium tangannya ini manusia, Pak. Jabat tangan dia, Pak jenderal. Kan itu kentari itu orang yang kaya dengan orang miskin, Pak. Kentari lembut-lembutnya jadinya, Pak. Antara jenderal dengan, Bribka. Kentari itu kasihan itu, kan? Nabi jabat tangan. Nabi jabat tangan. Wih, kasar betul tangannya ini buas. Kasar. Nabi bertanya, kenapa kasar begini tanganmu? Ya Rasulullah, saya ini buru harian. Kerja saya ngambil batu di gunung, saya pecah-pecah, lalu saya jual di pasar. Makanya kasar ini tanganku. Nabi terharu, berkaca-kaca mata nabi, lalu dia cium tangannya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz, inilah tanganmu yang akan membawamu masuk surga karena kau cari napkah dengan tekun. Bapak pengamanan. Mana? Mana bisa ini Indonesia jalan kalau tidak ada polisi? Saya bilang sama Majelis Taklim, coba bayangkan kalau tidak ada polisi di Indonesia. Rumahmu diserobot, anakmu diperkosa, hartamu diambil, kau datang ke polisi, mohon maaf polisi, tolong tegakkan keadilan. Apa dia bilang polisi? Mohon maaf, baru tiga harian lalu polisi bubar. Itulah Bapak, mana bisa berdiri negara kita kalau tidak ada polisi. Maka polisi jihad dengan catatan, jadi polisi yang presisi. kalau keterlaluan Pak, kalau polisi masih gaji sudah bagus, fasilitas apa, masuk ke kantornya orang saja pas sudah hormat semua sama kita di jalan raya, mana ada yang berani lambung, Pak? Kalau Bapak pakai semua lambat-lambatnya, itu mobilnya sengaja kasih lambat. Dia bilang, kenapa tidak mau cepat-cepat? Itu kita mau lewat takut. luar biasa. Maka nikmati itu dengan cara laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Jadi niatkan hari ini, Ya Allah, saya mau masuk surga dengan polisiku. Saya mau masuk surga dengan jabatan yang saya miliki, Ya Allah. Ridahi pekerjaan saya, berkahi segala pekerjaan saya. Saya mau berkumpul dengan Rasulullah, minum di Telaga Al-Kawasar dengan polisi saya. Tiga, hati-hati mendidik anak. Ibu-ibu yang ada di luar, mohon maaf ibu. Ibu-ibu, kalau mati nanti ibu, anggaplah ibu lebih cepat wafat, kira-kira siapa yang doakan ibu? Suami? Kawin lagi ibu. Dia dengar istri saya ini, Pak. Pak Wakah. Dia bilang, jadi ustaz, ustaz, nanti kalau saya meninggal, ustaz mau kawin lagi. Saya bilang, kau sini sayang. Saya peluk dia baik-baik, baru saya bilang, sayang, dengar baik-baik ya. Jangankanku meninggal, masih hidupku saja. Nah, saya selalu berpikir mau kawin lagi. Takut? Tidak. Bukan saya takut. Cuma enggak enak, repot. Bohon bapak-bapak kalau tidak mau kawin lagi. Cuma kan repot, Pak. Enggak ada berani. Ayo. Nah, ketika kita wafat, Pak, siapa doakan kita? Anak. Teman. Bapak kan punya grup WhatsApp semua. Iya, toh. Coba lihat kalau ada teman kita yang meninggal. Doakan. Tidak, Pak. Nah, copy paste saja itu, Pak. Stiker di indah-indah. Stiker nak kirim. Al-Fatihah. Mana dia mau ketik doa? Enggak, Pak. Malah. Begitulah ranggambaran kita. Kita sudah di dunia saja meninggal. Orang cuma copy paste itu, Pak. Stiker saja dikirim. Untuk menulis doa? Enggak. Siapa yang menolong kita? Anak. Alangkah bahagianya, Bapak, pensiun. Tiga anaknya. Semua berkata, Bapak sudah pensiun. Mulai bulan ini, satu anak dua juta. Enam juta gaji pensiun Bapak dari anak. Terhormat halal. Begitu Bapak Sakaratil Maut, anak pertamanya baca Yasin. Anak keduanya baca Al-Fatihah terus. Anak ketiganya dikirimkan orang tuanya doa-doa supaya Sakaratil Maut dengan tenang. Berapa banyak orang yang saya lihat. Sukses, Pak. Tokoh masyarakat. Sering dengan mata saya kepala, saya lihat. Begitu saya ke rumah sakit. Tokoh yang tadi ini yang hebat sekali, Pak. Didorong pakai kursi roda. Siapa yang dorong? Istrinya yang sudah rentah juga. Padahal tokoh. Mana anak-anaknya? Semua sibuk. Dan saya pernah melihat orang meninggal. Begitu saya mau pergi ceramah, dia telpon saya. Istrinya. Ustaz, tolong ke rumah dulu. Saya mau pergi ceramah. Tolonglah, Ustaz. Menangis dia. Oke, saya ke rumahnya. Meninggal suaminya. Tidak ada yang ngurus suaminya. Tidak dia tahu ini. Saya bilang, mana semua anak-anaknya? Sibuk semua, Ustaz. Saya minta nomor telpon anaknya. Pengusaha di Samarinda. Tabek Deng. Meninggal bapakmu. Ditunggu atau bagaimana? Apa jawabannya? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Jadi bagaimana? Biar saya pulang, Ustaz. Tidak merubah keadaan. Lalu bagaimana, Ustaz? Bagaimana? Deng? Eh, gampang. Kirim nomor rekeningnya, Pak Ustaz. Seluruh biaya pengurusan dan pemakaman jenazah, saya transfer. Ustaz yang urus. Bagaimana kalau kita sudah setengah mati, Pak? Merantau kiri-kanan. Supaya anak kita bisa sekolah. Supaya anak kita bisa beli mobil. Ternyata begitu kita pensiun. Tidak ada yang menghormati kita. Maka hati-hati mendidih anak. Kalau bapak yakin tidak bisa didih anak, masukkan anak kita ke pondok. Biasa istri komplain itu. Ah, kasihan anak saya. Cuma makan tempe tahu. Sekali seminggu makan ayam. Pak, daripada di luar makan narkoba? Bapak kan polisi. Tahu kan semua. Saya ini tidak berurusan dengan narkoba. Tapi setiap saya masuk ceramah lapas, mau lapas maupun rutan, penghuninya 80% narkoba. Bapak kan semua tahu. 80% penghuninya narkoba. Sudah penjara umum ada. Ada penjara khusus narkoba. Penjara khusus narkoba overload. Penjara pun banyak di dalamnya. Narkoba mengancam anak-anak kita. Anak kita di rumah aman. Anak kita di sekolah aman. Tapi jarak dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah itu yang tidak aman. Apalagi kalau bapak sibuk. Istri juga sibuk. Akhirnya begitu bapak pensiun, tidak ada yang tahu doakan. Lihat anak-anak kita sekarang. Pergi siarah kubur ke neneknya, dia berdoa. Tidak tupak di abde status. Foto. Siarah kubur. Tidak ada doakan. Maka hati-hati mendidik anak. Ada tiga kewajiban orang tua kepada anaknya. Satu, kasih nama yang baik. Kasih nama pak. Kasih nama. Nama-nama yang penuh semangat, penuh-penuh gairah, penuh-penuh doa di dalamnya. Yang kedua, beri makan. Yang ketiga, didik. Dari tiga kewajiban ini, yang terlalu kita pusingkan pak, terlalu kita pikirkan makan. Padahal tidak ada satupun anak polisi yang mati kelaparan. Tunjukkan saya anggota polisi yang meninggal anaknya gara-gara kelaparan. Tidak ada tuh pak. Tapi yang meninggal gara-gara tawuran, meninggal karena berlapan, meninggal karena narkoba, pasti banyak. Berarti bapak tidak usah cemas isi perutnya anak, yang bapak cemaskan mendidiknya anak kita. Makan. Jangankan anak kita. Bapaknya perwira. Mana mau kelaparan. Cicak aja. Tidak perwira. Tidak sarjana. Eh, dijamin rezekinya oleh Allah. Bapak tahu cicak. Apa dia makan itu cicak? Masuk akal enggak? Satu terbang, satu cuma di dinding. Satu terbang. Di mana ketemunan, enggak ada bendaranya. Tapi Allah mahakaya. Dengar lagu kita waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang, Pak. Lagu tidak mengatakan cicak lompak ke nyamuk. Patah-patah kasih cicak. Maka bapak-bapak polisi, saudaraku, bapak tuan-tuan yang saya muliakan dengan segala kehormatan. Tidak usah cemaskan perutnya anak kita. Ada rezekinya. Yang bapak cemaskan, mendidiknya anak kita. Dan ini mohon maaf, ibu-ibu bayangkari. Tugas mendidik ada pada istri. Kalau ada anak putus sekolah, gara-gara tidak ada biaya, bapaknya nanti dihantam di neraka. Tapi kalau ada anak cewek, tidak pakai jilbab, tidak tahu ngaji, tidak tahu sholat, ibunya nanti diseret. Mana ini ibunya? Kenapa? Kan kita laki-laki lebih banyak keluar. Kalau kita tinggal di rumah, gimana kalian bisa pakai emas? Gimana kalian mau punya rumah? Punya mobil yang mewah? Kita harus banting tulang dan harus di luar. Istri yang ada di rumah. Ketika dia gagal mendidik anaknya, maka istri paling bertanggung jawab di akhirat kelab. Maka hati-hati mendidik anak. Dan yang bisa merusak akhlak anak kita, kalau makanannya tidak halal. Hati-hati. Maka pak, kalau bapak yakini, tidak halal, jangan bawa ke rumah. Lebih baik bapak hamburlah di luar. Kalau nyata tidak halal, jangan kasih makan anak istri kita. Karena akan terbentuk darah daging yang haram, sehingga otaknya pun akan banyak berpikir yang haram-haram. Begitu pesan Nabi. Terakhir. Sebentar lagi kita akan lebaran. Maka ada sunnah. Kalau dilakukan tinggi pahalanya, kalau tidak dilakukan rendah nilainya, meskipun lulus, tapi lulus percobaan. Apa itu? Satu. Begitu mau lebaran, misalnya, bapak mau ke masjid setengah tujuh, kira-kira jam enam sudah mandi. Sebelum mandi, sunnah potong kuku. Sunnah potong kumis, rapikan. Sunnah. Cukur rambut, potong kuku. Sunnah. Sudah itu mandi. Mandinya bagaimana Ustaz? Mandi seperti mandi junub. Sunnah wuduk dulu. Sudah wuduk, bapak masuk ke kamar mandi. Hadap qiblat, ambil timbah. Saya niat mandi, sholat aidil fitri. Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan dulu tiga kali, kiri tiga kali, baru seluruh anggota tubuh. Ustaz, bagaimana kalau di rumah kita pakai apa itu? Sauer? Tidak ada timbah? Gampang Pak. Begini saja Pak. Satu. Dua. Tiga. Gila lagi. Satu. Saya ketawa, saya sering sini Pak. Kan? Selesai. Nah, Sunnah sikat gigi. Sunnah pakai sabun. Semuanya Pak, cuci bersih-bersih. Termasuk alenya beliau, yang mulia. Bersihkan itu Pak. Sudah. Terakhir, basuh kaki. Kalau bapak tidak kencing lagi setelah basuh kaki, bapak tidak usah wuduk. Sudah itu gantinya. Tapi kalau mau lagi merasa tenang, anur, tidak nyaman rasanya kalau saya tidak wuduk. Silahkan wuduk lagi. Sudah wuduk, berpakaian. Sunnah berpakaian yang indah. Itu perintah surah Al-Jum'ah. Pakaian yang indah bukan yang mahal. Pakaian yang indah itu halal, bersih, suci. Dan sunnah pakai putih. Kalau pakai baju hitam boleh? Boleh. Tapi tidak sunnah. Kalau perempuan, disunnahkan memakai baju yang tidak mencolok. Supaya tidak memenarik perhatiannya suaminya orang. Ya? Apalagi kalau suaminya orang sudah low bed. Kan ada itu yang tua sekali suaminya, istrinya masih muda. Biasanya ini layangan putus. Itulah sunnah. Sunnah, perempuan tidak bercorak, terlalu terang. Sunnah berikutnya lagi, Bapak Sunnah memakai parfum. Kalau tidak ada mahal, parfum palsu sekalipun boleh. Kalau hari itu tidak ada sama sekali pengharum, pengharum ruangan ambil, Pak. Semprot. Sunnah memakai wangi-wangian. Tidak ditentukan parfum, pakai wangi-wangian. Kalau dengan pengharum ruangan sudah wangi, itu sudah sunnah. Sudah? Sunnah menuju ke lapangan, makan dulu. Sunnah. Itu bedanya idul kurban. Kalau idul kurban, selesai aib, baru makan. Kalau idul fitri, makan dulu. Untuk apa? Membuktikan bahwa hari kemarin sudah beda hari ini. Ya? Karena kita sudah tidak puasa. Sudah? Menuju ke lapangan. Kalau dia dekat dan mampu dijangkau jalan kaki, Sunnah jalan kaki. Tapi kalau dia jauh, Pak Kapolda di sini, mau lebaran di Mapolda, jam jalan kaki, Pak. Setengah mati, Pak. Repot, Pak. Sebelas kilo, Pak. Begitu sudah sampai, Pak, orang sudah bubar. Kalau diampu dijangkau dengan jalan kaki, Sunnah jalan kaki. Dan sepanjang jalan, bertahbih, bertahmid, dan bertahlin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Sampai di lapangan. Karena Sunnah itu Pak di lapangan. Untuk membedakan hari raya dengan Jumat biasa. Maka disunnahkan lapangan. Nah, sampai di lapangan, tidak ada sholat kabliyah. Tidak ada sholat sunnah. Langsung duduk. Sambil duduk, memuji-muji Allah. Takbir, tahbir, takmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Sudah. Masuk, tiba saatnya, sholat. Sholat Aidilfitri. Niatnya, tidak usah Bapak hafal. Begitu Bapak tinggalkan rumah, sudah ada pasti dalam hati, saya mau sholat Aidilfitri. Itulah niat. Tidak mesti di lafazkan. Kalau Bapak mau ambil cara praktis, bilang saja begini. Tuhan, sholat sunnah Aidilfitri ya. Allahu Akbar. Boleh. Sudah takbiratul ilham, Allahu Akbar. Belum dihitung. Baru, baca, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai tujuh kali. Sudah, baca seterusnya seperti sholat. Kalau tidak hafal itu, diam saja, ikuti imam. Selesai. Selesai, kemudian, Aidilfitri ada khutbah. Wajib diikuti khutbah. Banyak orang selesai sholat, dia pulang. Itu sama-sama, sama hukumnya, dia sholat duhur, cuma dua rakaat. Jadi, sempurnakan dengan, mendengar khutbah. Selesai khutbah, berdiri, kita bersedabat tangan, saling mendoakan. Minimal doanya, taqabbal Allahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Baru salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ala ala sayyidina Muhammad. Kemudian, jangan lupa, kantong isi uang baru. Isi uang baru, Pak. Mau uang 5 ribu, uang 20 ribu, sepanjang jalan, Bapak bersedekah. Cari orang-orang susah. Tujuannya apa? Tidak boleh pada hari raya, ada orang tidak bergembira, gara-gara tidak ada uangnya. Anak-anak kecil, kita kasih duit. Gembirakan mereka. Lalu pulang, sunnah, beda jalan pergi, beda juga jalan pulang. Waktu pergi, jalan perintis kemerdekaan. Waktu pulang, tol. Sunnah. Nah, selesai itu, silahkan datangi orang tua. Jangan dulu kapolda kita datangi. Orang tua dulu. Kalau jauh kampunya, ya sudah. Langsung saja ke kapolda. Inilah susah. Inilah susah. Inilah susahnya polisi, dikasiankan. Saya dengar kabar, polisi ini baru boleh minta izin, cuti, libur, tujuh hari setelah hari raya. Nah, sudah. Maka bapak datang, anak, bawa anak, bawa istri, ke rumah kapolda. Kalau orang tua tidak di sini. Kalau orang tua di sini, orang tua dulu, pak. Saya yakin pak jeneral pun, pasti mengerti dengan istri. Pak turnun, kita mau orang yang keren. Bahasa Indonesia, saya hanya maafkan saya pak jeneral, saya silaturahmi dulu ke orang tua, sekedar saja salam tangan, minta maaf, makan, setelah itu saya datang, setor muka kepada pak jeneral. Tidak mungkin pak jeneral, saya dulu. Tidak mungkin. Nah, setelah itu, baru kita bersilaturahmi kepada orang-orang yang pernah kita musuhi. Itu yang paling penting. Dia pernah kita sakiti, atau dia pernah sakiti kita. Siapa yang baik? Bukan yang tua. Bukan yang senior. Bukan yang kaya. Siapa? Inna akramakum, inda dhahi akakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ciri-cirinya suka meminta maaf. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, apabila ini sudah kita lakukan, ada derajat takwa, Pak Kapolda sudah sekolahkan dirinya, ternyata pulang, punya prestasi, pasti ada promosi. Begitu juga. Ketika sudah mencapai derajat takwa, tidak mungkin Allah tidak mengapresiasi. Pasti ada promosi. Apa janji Allah? Man yataqillaha. Siapa yang bertakwa kepada aku? Ya ja'allahu mahraja. Saya angkat derajatnya. Dua, kuampuni segala dosa-dosanya. Tiga, aku bukakan pintu rejeki dari jalan yang dia tidak sangka-sangka. Semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas undangannya, Pak General. Mudah-mudahan Bapak sehat, walafiat, beserta keluarga, dilimpahkan segala kebaikan dunia sampai akhirat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.